Diduga hendak perang sarung, delapan remaja di Cicuruk Sukabumi diamankan polisi. Sejumlah remaja di kecamatan Cicuruk Kabupaten Sukabumi diamankan kepolisian. Mereka diamankan lantaran diduga akan melakukan aksi tawuran berkedok perang sarung yang meresahkan warga. Mereka diamankan oleh jajaran unit reskrim Polsek Cicuruk dan organisasi kepemudaan yang tengah melaksanakan patroli gabungan di depan sebuah ruko di Kampung Kembang Kuning, Kelurahan, Kecamatan Cicuruk, Minggu, 24 Maret 2024, menjelang sahur. Kapolsek Cicuruk, Kompol Mangapul Simangunsong mengatakan, ada delapan remaja yang terjaring patroli tersebut. Mereka kemudian digiring ke Polsek Cicuruk untuk dilakukan pembinaan. Dari tangan mereka, polisi juga menyita barang bukti berupa tujuh buah sarung yang sudah digulung atau dimodifikasi untuk digunakan sebagai alat perang sarung. Selain itu, pada Jumat 22 Maret 2024 dini hari, Mangapul mengungkapkan bahwa Polsek Cicuruk juga mengamankan tiga remaja yang hendak melakukan aksi balapan liar yang berlokasi di Jalan Alternatif, tepatnya di Kampung Sikup, Desa Purwasari, Kecamatan Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Mangapul menuturkan, bahwa ketiga remaja tersebut berinisal RNH, 18 tahun, dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario 125 sedangkan MBT, 17 tahun, dan WMG, 17 tahun, keduanya menggunakan kendaraan sepeda motor jenis Honda Bit yang sudah dimodifikasi untuk balapan liar. Lebih lanjut Mangapul mengatakan, kepada ketiga remaja tersebut sudah dilakukan proses pemeriksaan dan dibuatkan surat pernyataan lalu diserahkan kembali kepada pihak orang tuanya masing-masing. Dalam kegiatan patroli rutin operasi pekat, penyakit masyarakat, dan cipta kondisi di bulan suci Ramadan ini, Mangapul kemudian mengimbau kepada seluruh warga masyarakat, khususnya para remaja, untuk menjaga kondusivitas dan keamanan di wilayah hukum Polsek Cicuro.